Kita itu diajarin oleh Imam Syazili Katakanlah Kebenaran itu benar Supaya Allah membenarkan kamu Bukan supaya makhluk membenarkan kamu Itu Itu maukif saya Itu pendirian saya, pahit, manis Itu yang saya tempuh Maka dibully kita biasa aja Dicaci, dipuji juga biasa aja Karena bagi saya Pujian dari makhluk, makhluk Tidak abadi, makhluk itu Fana, pujian dia juga fana Dibully, buliannya Makhluk itu juga fana Yang hakiki, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara-saudarikum, bukan Allah Ini zaman fitnah Ini zaman dibalik-balik Ya Kita ini Jangan mau dipecah belah Oleh fitnah yang namanya Sosial media Tidak ada Muslim Kecuali darah dagingnya Cinta dengan tanah suci Palestine Dan semuanya Bercita-cita Untuk berjuang Disini dan disana Gak ada yang gak Namun Allah hanya Membersamai orang yang sabar Sabar itu Ini antum Baru beda pendapat Dalam satu hal Udah ngamuk-ngamuk Di sosial media Gimana nanti Perbedaan yang lebih Dahsyat lagi Bisa ngutuk-ngutuk Saudara sendiri Saya tidak perlu Klarifikasi Karena emang gak ada Yang perlu saya Klarifikasi Yang saya sampaikan Sama dengan orang Yang diminta datang itu Kan Habis kita Diajak Ngobrol Sama Si om Botak Ya Saya datang Emang panggilan hati Dan Mohon maaf Podcast itu Gak ada Honornya Saya datang Dan saya udah tahu Tahun lalu kan Saya juga Diundang Karena emang panggilan hati Kok semua Ulama Diem aja Kok gak ada yang menjelaskan Yang sebenarnya Yang dipahami oleh Para ulama Ya sudahlah Kita pasang badan Toh habis itu NU Ketua NU Bikin pernyataan Hampir sama Toh mereka yang juga Yang saya doakan Baik Selamat juga Yang ada di Gaza itu Pulang Yang katanya Saya hanya tahu Satu persen Dia sekian 99 persen Penjelasan dia sama Cuma saya Tidak terjebak Kepada Pro Kepada Faksi-faksi Karena Seandainya Tidak ada Faksi-faksi itu Kita tetap Cinta Dan berjuang Untuk Palestine Maka saya Sampai ingat Berantung Saya gak benci Hamas Saya juga Gak benci Fatah Tapi Sejauh gak Pro Dengan ideologi Mereka Saya cuma Pro Palestine Maka Selama Hamas Dan Hamas Dan Fatah Membela Palestine Kita bersama Mereka Tapi bukan Bersama Ideologi Yang mereka Konflik Sesama Mereka Kalau mau Bela-belaan Pro-proan Mana yang Lebih pantas Yang lebih lama Berjuang Untuk Palestine Fatah Atau Hamas Fatah Saya nyaksiin Ayah saya Almarhum Itu cerita Tentang Yasir Arafat Luar biasa Makanya Kami dulu Paling seneng Pakai Kofiah Yang Kofiah Namanya Itu saya Salah satu Favorit saya Dari dulu Cuma Karena sekarang Orang banyak Begitu Ikut Ikutan Saya Tidak Pakai Kita Pakai Yang Dijazahkan Guru Kita Dan Yasir Arafat Bahkan Meninggalnya Itu pun Penuh Konspirasi Dia Dan Sekarang Presiden Hari ini Itu dari Fatah Mereka Mendirikan Gerakan Fatah 40 tahunan Sebelum Hamas Perjuangannya Dulu Diplomatik Dan Militer Militer Diplomatik Dua-duanya Dijalani Cuma Di tengah Jalan Karena Fatah itu Mengatakan Ikhwan muslimin Tidak Semana Hacj dengan Kita Maka Muncullah Orang-orang Di belakangan Tahun 87 Bikin Namanya Hamas Dan Saya Kasih Tau Antum Saya Tidak Pernah Anti Hamas Cuma Saya Katakan Saya Tidak Berideologi Sama Dengan Hamas Boleh Nggak Jangankan Hamas Saya Beda NU Hamedia Tapi Saya Cinta Mereka Beda Emang Kita Kalau Beda Terus Harus Benci Emang Kita Kalau Nggak Sama-sama Di Satu Wadah Terus Kita Harus Maksa Orang Ikut Wadah Kita Emang Antum Kalau Beda Mazhab Pergerakan Orang-orang Yang Beda Kita Kita Cacemaki Begitu Rasulullah Mengajarkan Kan Nggak Coba Lihat Adakah Disitu Saya Merendahkan Hamas Nggak Ada Saya Cuma Mengatakan Bahkan Seandainya Hamas Tidak Ada Fatah Tidak Ada Kita Berjuang Cinta Palestine Titik Begitu Supaya Orang Tidak Terjebak Kepada Gerakan Gerakan Fraksi Fraksi Kelompok Kelompok Fi'ah Fi'ah To'ifah To'ifah Fokusnya Di Palestine Coba Antum Yang Hidup Tahun 70an Hamas Sudah Ada Belum Pro Masih Apa Waktu itu Pasti Fatah Dan Masih Ada Kelompok Lain Disitu Masih Ingat Eh bro Antum Dulu Buli Saya Karena Saya Tidak Mekafirkan Shia Bener gak Masih Ingat Dulu Lupa kan Memori Kita Pendek Sekarang Hamas Duduk Dengan Shia Kenapa Antum Tidak Kafirkan Karena Antum Lupa Karena Sudah Fanatis Terlalu Cinta Dengan Hamas Buta Orang Tidak Pro Hamas Langsung Dibenci Padahal Dulu Antum Benci Ketika Saya Membela Kelompok Shia Tidak Kafir Kecuali Yang Hulat Kita Tunjukin Kitab Imam Sahrastani Punya Kitab Al-Milal Wanihal Abad Keenam Hijriah Tahun Lima ratusan Apa Kata Beliau Kelompok Shia Itu Minal Muslimin Masih Islam Dibuli Saya Saya Cuma Bela Pak Quray Shihab Dibuli Sekarang Hamas Mengatakan Kami Anak Rohaninya Komaini Shia Gimana Kira-kira Mana Antum Yang dulu Buli-buli Shia Mana Habib Yang dulu Mengkafirkan Shia Itu Mana Kenapa Tidak Konsisten Justru Saya Konsisten Bagi Saya Hamas Bersama Orang Iran Orang Shia Juga Tidak Masalah Yang penting Dia bersama Kita Dengan Palestine Sederhana Antum Tau 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 Lalu Setahun Lalu Bashar Assad Yang Antum Benci Presiden Mana Suryah Yang Antum Kutuk Di Majelis Majelis Hamas Buat Persetujuan Tadbe Normalisasi Sama dia Terus Konflik Sebentar Balik Lagi Dau Dari Mana Buka Berita-berita Resmi Dalam Bahasa Arab Kalau Tidak Ngerti Jangan Cuma Ngikut Berita Hox Yang Muncul Internet Dulu Waktu Saya Membela Bashar Assad Saya Dikafir-kafirkan Orang Apa Jadi ada Orang Nanya Di Kalimantan Ada Orang Nanya Gini Apa Pendapat Antum Tentang Bashar Assad Jawaban Saya Bukan Benar Salah Saya Cuma Ngomong Gini Ente Kalau Jadi Presiden Terus Ada Orang Bikin Rusuh Di Negerimu Kamu Lawan Enggak Lawan Bashar Assad Presiden Di Suriah Lalu Ada Orang Bikin Rusuh Atas Nama Jihad Boleh Enggak Dia Lawan Boleh Dibully Juga Kita Alasannya Pak Bashar Assad Syiah Ya Salam Ya Akhi Emang Ada Buktinya Bashar Assad Syiah Kalaupun Iya Sekarang Hamas Kerjasama Dengan Iran Pusatnya Syiah Dan Videonya Jelas Khalid Masya'al Mengatakan Itu Pimpinan Ketua Hariannya Apa Kata Dia Ini Bantuan Daripada Iran Negeri Syiah Mana Konsistensi Antum Justru Saya Menyiapkan Pemikiran Pemikiran Kita Nanti Kalau Seandainya Sunni Syiah Gabung Siap Enggak Gitu Maksudnya Yang Saya Citi-citakan Di Kepala Saya Cuma Satu Orang Beriman Itu Saudara Makanya Antum Lihat Video-video Sebelumnya Saya Mendoakan Hamas Fatah Islah Gak Mesti Mereka Satu Dalam Satu Orksasi Islah Selesai Karena Tahun 2007 Mereka Perang Memperbutkan Gaza Itu Kita Gak Mau Meniru Itu Antum Mau NU Mahdiah Perang Mau Rebutan Indonesia Kira-kira Begitu Maka Saya Cinta Palestine Maka Jika Hamas Emang Judulnya Cinta Palestine Saya Bersama Hamas Tapi Bukan Hamas Sebagai Kelompoknya Tapi Hamas Sebagai Palestine Fatah Sebagai Palestine Ada Kelompok Jihad Islami Sebagai Palestine Jangan Gagal Faham Apa Antum Sebenarnya Ada Satu Hal Di Luar Itu Karena Saya Tidak Pro Hizbut Tahrir Maka Yang Rame Itu Aktivis Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir Antum Tau Hizbut Tahrir Itu Berseberangan Dengan Hamas Hizbut Tahrir Itu Lahir Di Yordan Dan Diharamkan Di Yordan Indonesia Berum Haramkan Kemarin Sore Baru Mengharamkan Kemarin Sore Saudi Mengharamkan Ikhwan Muslimin Mengharamkan Hizbut Tahrir Kita Telat Nah Orang Indonesia Hebat Ikhwan Muslimin Masuk Indonesia Ujinak Semua Jadi Partai Politik Partai Nasional Itu PKS Muncul Lagi Dari PKS Glora Indah Sekali Indonesia Saya Berharap Hizbut Tahrir Itu Dinasionalkan Gitu Enak Jadinya Pak Ntar Saya Perjuangkan Hizbut Tahrir Itu Nanti Tapi Kalau Hizbut Tahrir Mengatakan Indonesia Togut Pancasila Togut Ente Kurang Piknik Gak Paham Pancasila Itu Hadiah Para Wali Wali Allah Kiyai Kiyai Besar Untuk Negeri Ini Yang Bilang Begitu Berhadapan Nama Kita Lahir Batin Dunia Akhirat Teman Kita Nanti Jadi Mohon Maaf Saya Enggak Perlu Didukung Bin Polisi Untuk Cinta Nkari Sebahkan Gak Kita Cukup Dengan Iman Yang Ada Dalam Diri Kita Hubun Watan Min Iman Ini Bukan Hadis Ini Kalam Yang Ditancapkan Dari Guru Kita Dari Dulu Cinta Negeri Bagian Dari Iman Salah Satu Negeri Orang Islam Itu Palestine Maka Cinta Palestine Bagian Dari Iman Sesederhana Itu Anda Perhatikan Komentar Saya Tentang Palestine Sama Persis Dengan Pujuan Palestine Persis Sama Bedanya Saya Tidak Terjebak Dengan Kelompok Yang Bernama Hamas Ataupun Fatah Tapi Saya Tidak Benci Mereka Saya Cuma Bilang My Ideology Ideology Is Different Gitu Saja Ideologi Saya Beda Mereka Sesederhana NU Beda Ideologi Mohamadiyah Boleh Nggak Sederhana Apakah Sesat Orang NU Beda Dengan Mohamadiyah Apakah Sesat Orang Mohamadiyah Beda Dengan NU Saya Tanya Lagi Apakah Sesat Antum Tidak Beda Dengan Hamas Apakah Termasuk Tidak Bela Palestine Kalau Kita Tidak Pro Tidak Masuk Anggota Hamas Enggak Ada Imigran Imigran Arab Salah Paham Lalu Buat Hoks Tentak Hamas Bahwa Hamas Itu Begini Saya Tidak Percaya Tidak Gitu Amat Tidak Gitu Gitu Amat Ala Kulihal Teman Teman Saudara Saudariku Saya Ngomong Begini Bukan Supaya Antum Percaya Ma'ani Juga Saya Ngomong Begini Hanya Untuk Ngimbangin Bagi Saya Sudah Cukup Allah Tau Isi Hati Saya Kita Ini Tidak Perlu Kalifikasi Maka Setelah Itu Kan Saya Tidak Mau Lagi Diundang Oleh Siapapun Untuk Masalah Palestine Kenapa Untuk Apa Saya Buat Kalifikasi Supaya Antum Senang Sama Saya Itu Syirik Kofi Itu Syirik Kofi Syirik Tersembunyi Itu Tidak Benar Guru Saya Tidak Ngajarin Begitu Masya Saya Tidak Ngajarin Begitu Kita Itu Diajarin Oleh Imam Syazili Katakanlah Kebenaran Itu Benar Supaya Allah Membenarkan Kamu Bukan Supaya Makhluk Membenarkan Kamu Itu Itu Maukif Saya Itu Pendirian Saya Pahit Manis Itu Yang Saya Tempuh Maka Dibuli Kita Biasa Aja Dicaci Dipuji Juga Biasa Aja Karena Bagi Saya Pujian Dari Makhluk Makhluk Tidak Abadi Makhluk Itu Fana Pujian Dia Juga Fana Dibuli Bulian Makhluk Itu Juga Fana Yang Hakiki Cuma Allah Subhanahu Ta'ala Beres Jelas Mana Saudara Mana Yang Ngaku Pura-pura Saudara Saya Tidak Pernah Ngelarang Untuk Donasi Coba Perhatiin Videonya Justru Antum Belum Ngomong Palestine Anda Ngomong Palestine Dulu Dulu Di Sekolah Saya Saya Sudah Ceramah Palestine Tahun 2000 Masih Remaja Itu Kita Doa Paket Mic Upacara Jum'atan Itu Isinya Ceramah Siswa Dan Selalu Saya Ceramah Di Sekolah Itu Saya Doa Allah Diketawai Nama Guru Matematika Kamu Doa Kejauhan Dan Sampai Hari Ini Saya Selalu Doa Untuk Palestine Tidak Berubah Dan Saat Itu Orang Tidak Terjebak Dengan Hamas Ataupun Fatah Orang Masih Biasa Fokus Di Palestine Jangan Terjebak Dengan Perbedaan Orang Situ Kalau Antum Cuma Pro Hamas Terus Fatah Yang Sudah Berjuang 40 Tahun Lebih Awal Dari Hamas Antum Kemana Ini Kalau Antum Cuma Pro Fatah Dari Tahun 87 Kemana Jadi Kita Imbang Aja Gimana Tegang Enggak Anda Begitu Santai Aja Bismillah Allah Faham Atau Tidak Aneh Duk Gomong Gini Antum Jangan Kira Mereka Akan Senang Enggak Terutama Penganjur Khilafah Ala Hizbut Tahrir Enggak Akan Senang Karena Mereka Sudah Dibubarkan Buat Kemudian Gerakan Gerakan Bawa Tanah Baru Lagi Enggak Akan Senang Enggak Akan Senang Sekarang Kita Masih Perang Mulut Perang Ideologi Saya Enggak Tau Kedepan Saya Enggak Tau Yang Terjadi Kedepan Udah Sekarang Mempung Negara Demokrasi Perang Opini Aja Siap Perang Opini Perang Opini Aja Mereka Ngaji Kita Ngaji Tapi Ingat Tuhan Kita Bukan Viewer Tujuan Kita Bukan Netizen Memuji Tujuan Kita Ilahi Anta Maksudi Ini Siapa Yang Sebenarnya Membuli Kita Selama Ini Dan Mereka Yang Main Di Social Media Ya Ya Sebena Eh Ya Bakin Terima kasih.